Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ya guys Di video gue yang kali ini Gue mau bahas Sebuah ironi Yang menjadi Masalah di agama islam Yang memang Sangat ada di sekitar kita Dan ini sangat penting Seharusnya Yaitu tentang masjid yang dipercantik Yang diperbagus Yang diglorifikasi Dan Ini menjadi pertentangan Dengan pemikiran Dan pengajaran Nabi Muhammad Nah Apa itu? Yaitu Tentang Masjid yang dipercantik Harus bersih itu Malah tidak boleh Menampung orang-orang miskin Dan orang-orang yang tidak punya Nah disini Mau bahas Kenapa kok masjid harus menampung Dan juga harus Memberdayakan bahkan Orang-orang yang tidak mampu Fakir miskin Dan lain-lainnya Nah untuk pertama Ini ada suatu istilah Yaitu bernama Ahlul Sufah Ya kalau gak salah gue nih Bacanya Ahlul sufah Ahlul sufah ini adalah Orang-orang sahabat ya Fakir yang tidak memiliki Harta Keluarga Ataupun Tunjangan ya Yaitu disini Orang-orang yang memang Tidak mampu Nah ini biasanya Kebanyakan orang-orangnya itu Adalah Orang-orang yang Memang ikut hijrah Ke Nabi Muhammad Ke Madinah Nah kan dari Mekah Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Ternyata banyak orang yang Ikut Ke Madinah Sehingga Orang-orang ini Tidak memiliki Tempat tinggal Tidak memiliki harta Dan usaha mungkin Harus ditinggalkan ya Di tempat sebelumnya Dan akhirnya Orang-orang ini Ditampung nih Di rumah-rumah Orang-orang Madinah Yang memang Pro terhadap Nabi Muhammad Nah tapi Karena terlalu banyak ya Ada yang menyebutkan 70 orang Ada yang menyebutkan 200 orang ya Tapi beda-beda Tapi intinya banyak Akhirnya Sebagian ditampung Di Masjid Nabi Di Masjid Nabawi Yang ada di Madinah Nah disitu Memang disini ya Kok kenapa Masjid dipersilahkan Untuk orang-orang Yang tidak mampu Atau Orang-orang miskin Dalam tada kutip Bahkan kan Mereka tidak memakai Baju Karena saking miskin ya Hanya memakai kain Yang menutup Sampai betis Gitu Nah Kan pasti Kotor dan lain-lainnya Tapi Nah disini yang Jadi Permasalahan Di zaman sekarang Mungkin kalau kalian Lihat ya Gambar Masjid Nabi Masjid Nabawi Dulu ya Sangat sederhana Sekali Mungkin Ukurannya sekitar 40 kali Berapa gitu Berapa meter gitu 40-40 Atau 40-50 meter gitu Dan tinggi Temboknya 3 meteran lah Mungkin Kalau gue Kesalah ya Nah itu yang gue baca Nah Tapi disana Gak ada Atap Gak ada Alas Di tanahnya Jadi Tanah Terus Atasnya Udah gak ada Kalau hujan ya Kehujanan Cuma di pinggir-pinggirnya Disimpenin Itu Pohon-pohon Kurma yang kering Dipakai Genteng Jadi gentengnya itu Dikit gitu Di pinggir-pinggirnya Sehingga Masjid ini Sangat sederhana Tapi meskipun Sederhana Ya kita tahu Sendirilah Masjid di zaman Nabi itu Fungsinya Selain tadi Menampung orang-orang Yang tidak mampu Bahkan diberdayakan Bahkan dilatih Terus Menjadi Tempat Pertemuan Perjanjian Politik Dan Lain-lainnya Bahkan Sampai Dipakai Untuk Ibadah Agama lain Untuk Nabi Muhammad itu Gak masalah Dipersilahkan Jika memang Tidak ada tempat Yang lebih bersih Dari masjid Karena Mungkin Di dinah Waktu itu Belum ada Tempat-tempat Ibadah lain Selain masjid Nah Di situ Juga Si masjid ini Memang Akhirnya Saat Nabi Muhammad Wafad Terus-terus Sampai Zaman Abu Bakar Pun Orang-orang Ahlul Sufa Ini Dididik Disiapkan Untuk Bisa menyebarkan Agama Islam Ke seluruh Daerah Kekuasaan Islam Yang pada saat itu Zaman Abu Bakar Sudah mulai luas Nah Disitu Mereka juga Sudah bisa Nyari Uang sendiri Nyari Rizki sendiri Bahkan bisa disebut Untuk beberapa Ulama menyebut Ini adalah Universitas Pertama Dalam dunia Islam Mungkin kalau tanda kutip Madrasah Kalau istilahnya itu Tapi Akhirnya bisa Disebarkan Bahkan Kalau kalian tahu Sahabat yang Paling banyak Menghafal Hadis Dari Nabi Muhammad Yaitu Abu Hurairah Itu Adalah Orang-orang Ahlul Sufa Tadi Orang-orang Yang tidak Mampu Yang ditampung Oleh masjid Nabawi Ini Yang ditampung Sama Rasulullah Jadi Disini Rasulullah Dengan orang-orang Kaya Yang Sudah masuk Muslim Pada zaman itu Sahabat Sahabat Nabi Melakukan Diskusi Perjanjian Gimana nih Cara Memberikan Makanan Kepada mereka Karena disini Mungkin Selain Tadi Mungkin disini Selain Solidaritas Antara Agama Islam Dan juga Disini kan Orang-orang ini Secara terpaksa Mengikuti Nabi Muhammad Kemadinah Hijrah Nah Disitu kan Mungkin Disini Tanggungannya itu Mereka harus bisa Diberdayakan Sebagai orang-orang Islam Sehingga Sampailah Beberapa sumber Yang menyebutkan Bahwa Abu Hurairah Juga Bahkan jadi Pengusaha Ini Ternak Karena Sudah diberdayakan Di masjid ini Nah Kalau kita tarik Ke zaman Sekarang Mungkin beberapa Ulama juga Ada yang membolehkan Memperhias Mempercantik masjid Karena Keindahan itu Juga Disukai sama Allah Dan bahkan Diidentikan Kalau ada kebersihan Disana Ada malaikat Dan lain-lainnya Nah Tapi Ya Untuk masyarakat Indonesia Ini kan Mazabnya itu Kebanyakan Safi'i ya Nah Menurut Referensi yang gue dapet Masjid Safi'i itu Ada yang Memperbolehkan Tapi ada yang Memakruhkan Bahkan Mengharamkan ya Mungkin Indikasi pertamanya itu Kenapa bisa Diperbolehkan itu Karena Takutnya Mungkin ke arah Mimbar Atau Yang biasanya Kita itu Ke arah Qiblat Bagaimana Kalau disana Ada Contohnya Hiasan-hiasan Emas dan lain-lainnya Yang akhirnya Malah mengganggu Konsentrasi kita Dalam sholat Karena kita Mahabat ke Qiblat Yang tadinya Harus Fokus Husu Untuk sholat Tapi malah Lihat Perhiasan yang bagus Emas-emas Di mimbarnya Ada tulisan-tulisan Arab Dan lain-lainnya Bahkan Tulisan-tulisan Arab Itu pun Takutnya Nanti Kalau emang Ditempel Liding-liding Masjid Jadi Lebih gampang Terlecehkan Dalam terkutip Mungkin Jatuh Terinjaknya Lainnya Tapi Ya Begitulah Kata Beberapa Ulama Nah Yang emang Jadi ironi Itu Tapi Hukum-hukum Ini Itu Emang Sebenarnya Gak Dinotis Oleh Orang-orang Islam Jaman Sekarang Contohnya Apa ya Mungkin Masjid Termegah Itu Kayak Yang ada Di India Motivasinya Kan Itu Bukan Mempercentik Masjid Dengan Kalau di India Tapi Ceritanya Panjang Nah Terus Ada lagi Masjid Yang terbesar Di Aceh Nah Masjid Baytul Rahman Tapi Seberapa Kontribusi Masjid Masjid Besar Itu Kepada Orang-orang Miskin Ya Contohnya Di Indonesia Ada Seberapa Ribu 70.000 Masjid Berapa Gitu Mungkin Kita Bandingkan Dengan orang Miskin Bisa Sebanding Orang-orang Yang Tidak Punya Rumah Ya Pastilah Tidak Terlalu Jauh Dari Sekitar Angka 70.000 Atau 100.000 Tapi Itu Harusnya Kan Bisa Ditampung Di masjid Contohnya Di Satu Masjid Ada Dua Fakir Miskin Yang Tidak Punya Rumah Ditampung Kalau Bakal Kotor Nantinya Ya Gak Apa Nanti Marbot Masjid Ataupun Pikin Aturan Aja Jangan Jorok Kalau Emang Tinggal Di masjid Nah Tapi Ini Yang Jadi Masalah Karena Masjid Tadi Dipercantik Dan Diperbesih Ya Dara putih Diperbersih Itu Kayak Dikasih Krami Putih Semua Masjid Biar Bersih Akhirnya Ini Membatasi Fungsi Masjid Tadi Yang Menampung Orang-orang Miskin Nah Kenapa Karena Iya Tadi Bahkan Gue Juga Pernah Punya Pengalaman Sering Diusir Di masjid Saat Gue Dalam Perjalanan Ngantuk Istirahat Sekitar Jam 8 Jam 9 Jam 10 Malam Tapi Malah Diusir Gak Boleh Terasnya Dipakai Tidur Karena Kotor Nanti Saya Subuhnya Nanti Marbotnya Harus Bersih Bersih Itu kan Ironi Harusnya Masjid Itu Fungsinya Lebih Banyak Lebih Luas Tapi Disini Ya Gitulah Parah Apalagi Kalau Nanti Dimasukin Orang Orang Yang Tidak Punya Rumah Yang Mungkin Jarang Mani Dan Lain Nah Ini Mungkin Orang Yang Gak Punya Akses Ke Air Bersih Kan Kalau Di Masjid Ada Terus Mungkin Mereka Tidak Punya Untuk Baju Dan Lain Lain Banyak Jamaah Yang Lewat Lihat Orang Miskin Gak Punya Baju Bisa Dikasih Dan Biasanya Masjid Diberdayakan Orang Orang Kaya Sekitarnya Atau Masyarakat Di Sekitarnya Nah Baitul Mal Saat Zaman Masjid Nabawi Uang Masjid Itu juga Diberdayakan Untuk Orang Orang Ini Ahlu Sufah Nah Kenapa Kalau Bisa Kan Sekarang Daripada Dipakai Mempercantik Masjid Pakai Kuba Terus Ya Pakai Hiasan-hiasan Besi Dan Lain Yang Emang Gak Ada Manfaatnya Karena Ibadah Kita Gak Nambah Husu Juga Gitu Nah Kalau Bisa Kan Dikasih Ke Orang Miskin Nah Tapi Ironinya Yang Paling Ironi Yang Paling Ironi Itu Adalah Harusnya Masjid Itu Memberikan Atau Merampas Hak-hak Mereka Dari Sodakoh Ataupun Pemberian Uang Di Pinggir Jalan Kalian Senang Nonton Di Masjid Itu Di Pembangunan Masjid Itu Sering Ada Orang Di Pinggir Jalan Di Tengah Jalan Pake Bendera Atau Pake Apapun Pake Jaring Minta Untuk Ngebangun Masjid Nah Mungkin Kalau Beberapa Muslim Itu Ya Udah Lah Gak Papa Kalau Eh Bukan Ya Udah Kalau Kita Nyumbang Ke Masjid Nanti Tempat Masjid Itu Dipake Sama Orang Ibadah Akhirnya Uang Tadi Kita Terus Berkembang Karena Dipake Ibadah Terus Seolah Itu Menjadi Investasi Si Sodakoh Itu Karena Harusnya Sodakoh Itu Konsepnya Memberi Udah Lepas Kayak Kita Buang Air Udah Kan Intinya Ikhlas Jangan Diitung Lagi Tapi Kalau Kita Hanya Memikirkan Gitu Kesana Gitu Akhirnya Malah Dianggap Investasi Gitu Bukannya Mendapatkan Kebaikan Dari sana Ya Jadi Jadi Gitu Nah Ini Kenapa Jadi Masalah Karena Uang Yang Biasanya Nyampe Ke Orang Miskin Itu Orang Orang Yang Tidak Punya Rumah Dan Malah Masuk Masjid Apalagi Orang Orang Yang Minta Di pinggir Jalan Terus Ada Orang Yang Keliling Juga Biasanya Pake Proposal Mau Bangun Masjid Ketiap Rumah Nah Kenapa Gak ada Orang Yang Bikin Proposal Ini Untuk Orang Miskin Nanti Uang Dibagiin Kan Gak Ada Jarang Gitu Kecuali Sekarang Yang Lagi Rame Kayak ACT Cuma Minta Anggaran Anggaran Tapi Gak Disampaikan Kan Itu Lebih Ke Bantuan Ini Tragedi Tragedi Kemanusiaan Dan Bencana Tapi Nanti Pembahasannya Beda Lagi Tapi Disini Orang Miskin Ini Haknya Jadi Terkurangi Kalau Kita Paham Tentang Nah Kenapa Itu Bisa Terkurangi Karena Tadi Mindset Bahwa Kalau Ngasih Ke Orang Miskin Makan Gak Muter Itunya Uang Yang Dikasihnya Mungkin Ngasih 10.000 Udah Dipakai Makan Abis Kalau Kita Ngasih 10.000 Ke Masjid Mungkin Nanti Jadi Satu Bata Satu Bata Itu Akhirnya Muter Terus Jadi Pahala Buat Kita Karena Masjidnya Sampai Akhir Zaman Pun Gak Ancur Ancur Gitu Mungkin Pemikirannya Dan Akhirnya Disini Orang Miskin Ini Ya Haknya Terkurangi Itu Ironi Banget Dimana Kita Sebagai Masyarakat Islam Mengagungkan Istana Allah Rumah Allah Tapi Rumah Allah Itu Tidak Menerima Orang Miskin Padahalkan Allah Itu Maha Besar Maha Penyayang Dan Lain Lainnya Tapi Kenapa Kita Sebagai Manusia Membatasi Rumah Allah Itu Hanya Untuk Orang Orang Yang Bersih Orang Orang Yang Bisa Disebut Mau Ibadah Husu Sudah Lepas Dari Duniawinya Sedangkan Orang Miskin Ini Gimana Mau Lepas Duniawinya Gimana Mau Husu Ibadahnya Karena Ya Uang Mereka Sehari Hari Dan Hidupan Mereka Sehari Hari Tidak Layak Nah Setidaknya Dengan Masjid Ini Orang Orang Ini Bisa Layak Masuk Kedalam Masjid Mereka Akses Air Bersih Bisa Nyimpen Barang Barang Mereka Yang Mungkin Yang Bersihnya Yang Kotornya Mungkin Bisa Disimpen Di Jalan Atau Gimana Nanti Caranya Sistematisnya Nanti Bakal Berkembang Namanya Budaya Kan Kalau Dibiasakan Bakal Berkembang Cuma Budaya Kita Udah Ngeri Banget Masjid Bersih Besar Masjid Sampai Teras Teras Nya Kayak Di Baitun Rahman Enak Banget Buat Lesehan Jadi Aceh Kalau Gue Dilihat Di Video Youtuber Tapi Yang Jadi Ironinya Mungkin Sekitarnya Masih Banyak Orang Miskin Ya Kita Lihatlah Data Di Indonesia Gimana Orang Orang Yang Belum Punya Rumah Atau Orang Miskin Yang Masih Ngontrak Terutama Ini Lebih Kecurat Temen Gue Baru Nikah Karena Dia Dapat Akses Rumah Dari Mertuanya Ada Rumah Kosong Diisi Nah Akhirnya Dia bisa Ngumpulin Setiap Bulan 300 500 Ribu Akhirnya Dia bisa Buka Usaha Dan Dia bisa Membiayai Anaknya Dari 300 500 Ribu Lebih Tadi Tapi Coba Kalau Orang Yang Dari Mertuanya Gak Dapat Akses Rumah Kan 300 Ribu Itu Abis Gitu 500 Ribu Itu Abis Gitu Untuk Ngontrak Akhirnya Mungkin 300 Ribu Itu Jatah Susu Untuk Bayinya Ataupun Mungkin Buat Bikin Dia Usaha Yang Biar Dia Bisa Lepas Dari Kemiskinan Akhirnya Kan Gak Kesampaian Nah Mungkin Orang Orang Yang Tidak Mampu Ini Yang Maksain Ngontrak Cuma 300 Ribu Setidaknya Mungkin Bisa Diam Di Masjid Terdekat Minimalnya Mungkin Dua Kepala Keluarga Mungkin Jadi 6 Orang Ibu Bapak Sama Anaknya Kali Dua Kan Gak Apa-apa Istilahnya Mungkin Kalau Bayinya Nangis Bisa Dibawa Keluar Dulu Dari Masjid Biar Gagak Ini Apa Nah Kalian Kan Lebih Setuju Ini Apa Sholat Gahusu Karena Terganggu Oleh Bayi Yang Nangis Atau Justru Bayi Itu Lahir Stunting Karena Kekurangan Susu Kalian Kalau Tahu Lahir Stunting Itu Udah Badannya Agak Ideal Penek Rata-rata 140 Sentimeter Pendek Banget Akhirnya Gak Bisa Masuk Polisi Gak Bisa Kerja Kuli Dan Lain Lain Terus Otaknya Juga Telat Dan Akhirnya Menambah Kebodohan Melestarikan Kebodohan Yang Ada Di Indonesia Harusnya Itu Bisa Dari Uang Kontrakan Bapaknya Mungkin Bisa Dikasih Ke Gizi Bayi Ya Gak Apa-apalah Kita Kan Udah Terbiasa Di Masjid Di Indonesia Berisik Dengan Anak Kecil Apalagi Kan Udah Selawatan Dari Jam 4 Sore Jampai Jam 6 Sampai Ada Nung Mesin Keganggu Kan Udah Biasa Gak Apa-apa Ini Cuma Tangisan Bayi Doang Malah Gak Apa-apa Toa Lebih Berisik Daripada Tangisan Bayi Nah Tapi Pemikiran Pengen Ini Gak Bisa Yang Solutif Solutif Ini Sekarang Gak Bisa Dimasukin Ke Orang Orang Islam Karena Ya Mungkin Balik lagi Ketan Nabi Nah Akhir Jaman Kebodohan Kemarahan Dan Lain Lainnya Apalagi Di Agama Islam Disudut Sudutkan Oleh Kelompok Lain Karena Kelakuan Orang Orang Islam Itu Sendiri Oke Teman Ini Jadi Ironi Jadi Apa Ya Masjid Untuk Fungsinya Jadi Sempit Banget Ya Kalau Kalian Notis Masjid Itu Cuma Sehari Cuma Lima Kali Dipakainya Contoh Ambillah Sekarang Per Waktu Orang Orang Islam Ini Sejam Aja Di Masjid Dari Mulai Selawatan Wiridan Salat Berjamaah Salat Sunat Sejam Aja Lima Waktu Dipakai Cuma Lima Jam Bangunan Itu Yang Megah Yang Besar Yang Dari Rubungan Warga Dari Minta Minta Di Jalan Dari Anggaran Proyek Pemerintah Dari Arsitek Ridwan Kamil Dari Juga Sogokan Politisi Untuk Warganya Biar Milih Mereka Dikasih Masjid Cuma Kepakai Lima Jam Padahal Sehari Itu Ada 24 Jam Cobalah Sisanya Itu Mungkin Sekitar Berapa 14 Jam Mungkin Atau Sampai 19 Jam Bisa Dipakai Tinggal Oleh Keluarga Keluarga Yang Tidak Punya Rumah Apalagi Kalau Bisa Sampai Kayak Nabi Dibikin Madrasah Dibikin Universitas Pertama Di Indonesia Sehingga Mereka Yang Tinggal Di Masjid Ini Mungkin Bisa Diberayakan Untuk Memperdayakan Masjidnya Kalau Sekarang Musimnya Masjid Itu Ada Madrasah Ada Sekolah Faud Mungkin Keluarga Keluarga Ini Bisa Nih Suruh Ngebangun Karena Mereka Nggak Bisa Lepas Ngerasa Punya Jasa Masjid Itu Akhirnya Baka Royal Masjid Tapi Nggak Sampai Kesitu Pemikirannya Semua Yang Menteri Sampai Akhir Biar Gagal Faham Ini Cuma Sekedar Unek Dan Diskusi Mungkin Kalian Ada Yang Pengen Nambahin Atau Justru Ada Kesalahan Ada Kesalahan Ada Kurang Dan Ada Miss Karena Disini Gue juga Bukan Ngutip Hadis Tapi Ngutip Akumulasi Dari Hadis Pengetahuan Akumulasi Dari Hadis Itu Sendiri Jadi Diambil Konteksnya Karena Gue juga Nggak Terlalu Jago Buat Pahami Hadis Dan Kurang Biar Ada Koreksi Jangan Lupa Kasih Jejak Like Comment Subscribe Itulah Yang penting Nyebar Video Traffic Ada Kasian Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum